Dalam operasi tangkat tangan yang dilakukan Komisi Pemeratasan Korupsi terhadap Bupati Banyu Asinian Anton Ferdian bersama tiga orang lainnya di rumah dinas Bupati Banyu Asin, Minggu 4 September 2016 ditanggapi sejumlah warga Banyu Asin. Warga menilai Bupati sudah tidak amanah lagi terhadap dukungan yang telah diberikan masyarakat Banyu Asin. Ya kecewa mbak, masalahnya dia kan dipercaya tempoh hari waktu belkada. Tapi setelah itu dia macam ini mbak, masalah kan dia dari pertama akan ditentang oleh masyarakat. Waktu itu di demo. Kenapa dari awal dia menyadari waktu itu. Sementara itu warga Banyu Asin lainnya, Suparjo mengaku kecewa dengan kasus yang menimpa Bupati Banyu Asin. Namun ia berharap kedepannya Kabupaten Banyu Asin bisa lebih baik. Kecewa juga mbak, banyak kecewa mbak nih. Padahal warga Banyu Asin sini, putra daerah sini kecewa semua mbak. Harapan kita pengen kedepannya banyak sih? Nah, kakaknya putra daerah ini muncul di depan. Jangan seperti beliau tuh. Megadwi Hanayani, Anugerah Sandi Pratama, Sriwijetv.